Intro Sudara-sudara kita membaca kitab suci daripada Ibrani fasal yang ke-12 Kita akan membaca dari bagian yang akhir ayat ke-26 25 saya membaca 26 saudara-sudara membaca Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah Di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga 26 semua membaca waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberi berjanji Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga 27 saya membaca Ungkapan satu lagi Menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang Kita membaca sekali lagi 27 semua Ungkapan satu kali lagi Menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Atau terjemahan lain Ungkapan satu kali lagi Mengisyarakan bahwa yang berubah akan menjadi tidak berubah Sehingga yang bisa digoncangkan akan menjadi tetap tinggal Tidak digoncangkan untuk selama-lamanya Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan Dengan firman yang hidup Tuhan menghidupkan kami Dengan firman yang kudus Tuhan membersihkan kami Dengan firman yang kekal Tuhan membawa kami menuju pengharapan yang abadi Kami berterima kasih Firman Tuhan yang tidak berubah Dalam merubah konsep kami Merubah mental kami Merubah hati kami Merubah karakter kami Merubah pikiran kami Merubah hidup kami Sehingga kami makin serupa Dengan Tuhan Sang Pencipta Yang pernah mencipta kami Untuk menjadi seperti peta teladan Allah Dan kami harap Hidup kami boleh sungguh-sungguh sesuai Dengan apa yang Tuhan targetkan Dengan doa kami Tuhan Kami sekali lagi menyerahkan kebaktian ini Khutbah ini dari awal sampai akhir Kedalam tangan Tuhan Kiranya rohmu yang kudus Bekerja di dalam hati kami Mencelik mata rohani kami Membukat terima kami Dan memberi pengertian kepada kami Dengar doa kami yang kami panjatkan Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru Selama kami yang hidup Kami berdoa Amin Sudara-sudara kita melihat satu peringatan yang besar Ia dibandingkan Jikalau kesaksian dari manusia Kita terima Maka janganlah Kita menolak kesaksian dia Yang sendirinya adalah Tuhan Allah Sudara-sudara sekalian Kristus datang ke dalam dunia Mengwakili Allah Dan berkata Yang ku katakan kepadamu Bukan berasal daripadaku Yang ku kerjakan Bukan berdasarkan kemauanku Tetapi dia Yang mengutus aku Suruh aku kerja apa Itu yang ku kerjakan Suruh aku mengatakan apa Itu yang ku katakan Itu adalah sebab perkataan Yesus Kristus Dan perbuatan Yesus Kristus Tidak pernah Bisa dibandingkan oleh siapa saja Di dalam dunia ini Sudara-sudara Thomas Calair Satu kali dari Finlandia Datang ke Perancis Dan dia bertemu dengan seorang Yang sangat tidak setuju Dengan agama tradisional Ia adalah August Comte August Comte umur 14 Memerdekakan diri Dengan pengumuman Seorang remaja yang berani Aku merdeka Melepaskan diri Dari agama katolik Mulai hari ini Saya menjadi manusia Yang tidak beragama Orang umur 14 Mengatakan kalimat Seperti itu Hampir belum pernah terjadi Di dalam sejarah Lalu August Comte Menjadi seorang filosof Yang berusaha Mentegakkan sesuatu Masyarakat manusia Tanpa memerlukan agama Tanpa memerlukan agama Alkitab Tanpa memerlukan gereja Tanpa memerlukan Pendeta Tanpa memerlukan Kepercayaan Bahwa ada dunia kiamat Ada kegagalan Dan sebagainya Dan dia Menegakkan sesuatu Yang disebut Agama humanis Yang disebut Agama humanis Berarti Bercorak Seperti agama Tetapi Semangatnya humanisme Sudara-sudara August Comte Dia mengatakan Kita perlu moral Bukan perlu iman Kita perlu berbuat baik Bukan perlu berbakti Maka dengan masyarakat Yang mempunyai moral Perbuatan baik Cukup Lalu kita mempunyai Sesuatu hidup Yang sesuai Dengan tuntutan Suara hati nurani Itulah Disebut The religion Of the humanis Adalah Agama humanisme Dan sudara-sudara Pada abad dimana Waktu August Kung Bekerja Disini manusia Mulai jenuh Mulai benci Mulai tidak setuju Kepada agama-agama Dan orang-orang Di dalam Perancis Termasuk Orang-orang yang penting Di dalam Encyclopedic School Of Philosophy Termasuk Dithroth Voltaire Lametri Dan juga Lambert Mereka mengatakan Biarlah Dengan Usus Daripada Seorang Kardinal Yang terakhir Di dunia Untuk mencekek Matikan Paus Yang terakhir Di dunia Baru Di dalam dunia ini Manusia mempunyai Perdamaian Sudara boleh Membayangkan Waktu itu Mereka Begitu benci Kata kekristenan Mereka Begitu benci Kata kekristenan Mempihak Aristokrat Mempihak Orang kaya Untuk bersama-sama Menindas Orang miskin Sehingga Filosof-filosof Menganggap Ini adalah Kecelakahan Yang diakibatkan Oleh agama Mereka Membasmi Agama Yang tidak Berguna Mereka Mendirikan Bahasa Rakan Yang lebih Baik Dan mereka Kira Mereka Sedang Melalui Rasionalisme Melalui Aufklärung Bahasa Jerman Of the Enlightenment Era Bahasa Inggris Untuk Membawa Manusia Keberjaman Yang terbuka Jaman Yang pintar Jaman Yang lebih Mempunyai Pencerahan Pengertian Daripada Segala abad Sudara-sudara Di Roma Daripada Dennis Detroit Terlalu Terkumpul Filosof-filosof itu Untuk memikirkan Mari kita Mendidik Rakyat Bagaimana Mendidik Kumpulkan Semua pengetahuan Yang bisa Ditemukan Yang bisa Digabungkan Menjadi Encyclopedia Sehingga Manusia Yang tidak Pernah Mempunyai Kesempatan Masuk Sekolah Pun Mereka Perpustakan Dengan Membaca Encyclopedia Mereka Mendapat Pengetahuan Macam-macam Boleh Menumbuhkan Segala Macam Pengetahuan Karena Sudah Dikumpulkan Sudah Disusun Dengan rapi Dengan Encyclopedia Dan Istilah Encyclopedia Mulai Daripada Abad Ke-18 Di rumah Ditrot Tenis Ditrot Dan Sudara-sudara Dan Voltaire Mempunyai Kepercayaan Bahwa Aku Mengajak Manusia Tetap Cinta Kepada Allah Karena Memang Dia ada Tetapi Mari Kita Melawan Yesus Tinggalkan Yesus Kembali Kepada Allah Ini Adalah Ajaran Dari Voltaire Berlainan Dengan 8-19 Dimana Orang-orang Di Tupi Kekul Mengatakan Mari Tinggalkan Paulus Kembali Kepada Yesus Mereka Maunya Yesus Tidak Maunya Keselamatan Penebusan Predestinasi Dari Ajaran Paulus Mereka Memoral Yesus Tapi Ajaran Abad Kejah 18 Mereka Tidak Mau Yesus Mereka Maunya Tuhan Allah Mereka Mengatakan Orang-orang Kristen Beragama Pada Yesus Yesus Satu Orang Memakai 12 Orang Galilia Mendirikan Satu Agama Voltaire Mengatakan Saya Seorang Perancis Menghancurkan Seluruh Agama Kristen Itu ada Zaman Dimana Bukan Ateis Tetap Humanis Beraja Relah Dan mereka Menghina Kekristenan Sudara-sudara Kong Meneruskan Akan Tradisi Ini Di dalam Perancis Kong Umur 14 Mengumumkan Saya Merdeka Tidak Lagi Diikan Oleh Agama Saya Lepas Daripada Katolik Ini ada Kong Seorang Seorang Menemukan Sosiologi Seorang Yang Menemukan Istilah Altruisme Ini Orang Mempunyai Dua Sumbangsi Yang Besar Menegakkan Sosiologi Ilmu Mempelajari Gejala Kesulitan Cara Keluar Untuk Mengobati Kesulitan Kesulitan Masyarakat Ilmu Tentang Masyarakat Itu Namanya Sosiologi Dan Altruisme Bagaimana Berkorban Diri Untuk Menjadi Syukacita Tidak Menolong Orang Untuk Mendapatkan Keuntungan Nah Sudara-sudara Kong Mempunyai Pelajaran Yang Sehari Ini Tidak Menyinggung Sama Sekali Tapi Kong Mengadakan Aku Akan Dirikan Agama Humanisme Tidak Ada Penebusan Tidak Ada Keselamatan Tidak Ada Dosa Diampuni Dan Sebagainya Kita Perlu Bermoral Baik Sudah Cukup Lalu Thomas Kalear Datang Ke Rumahnya Kong Berkata-kata Sama Dia Thomas Kalear Siapa Thomas Kalear Thomas Kalear Ada Seorang Ahli Sejarah Yang Khusus Menyelidiki Revolusi Perancis Itulah Sebab Sudara-sudara Pada Waktu Dia Ketemu Dengan Kong Dia Orang Sangat Mahir Tentang Perancis Lalu Kong Mengadakan Saya Kira Setelah Perancis Mengadakan Revolusi Tidak Perlu Agama Lagi Tidak Perlu Kekristianan Manusia Cukup Dengan Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Sastra Dengan Moral Yang Tinggi Cukup Oh Kalau Begitu Thomas Kalear Orang Sekolah Dia Dia Masih Mempunyai Iman Kepada Tuhan Dia Mengatakan Kepada Kong Saya Mengatur Selamat Congratulations On You I Hope Your Religion Can Be Popular Seharap Agamamu Menjadi Populer Dan Sukses Tetapi Menurut Saya Kalau Agamamu Mau betul-betul Sukses Paling Sedikit Ada Satu Syarat Lalu Kong Tanya Apa Syaratnya You Mesti Mengatakan Hal Yang Belum Pernah Dikatakan Oleh Siapapun Di Dalam Sejarah Kedua You Mesti Perbuatkan Sesuatu Perbuatan Yang Belum Pernah Di Perbuatkan Oleh Siapapun Di Sejarah Ketiga You Mesti Berani Mungkin Kapan Engkau Mati Dan Hari Ketiga Engkau Bangkit Lalu Agamamu Baru Bisa Sukses Sudah Sudah Dan Disini Thomas Kaliar Mengatakan Suatu Kalimat Kepada Kom Berarti Sebenarnya Keistimewan Kekrisnaan Terjadi Pada Tiga Hal Kristus Mengatakan Hal Yang Belum Pernah Dikatakan Oleh Siapapun Kedua Yesus Mengerjakan Perbuatan Yang Belum Pernah Dilakukan Siapapun Ketiga Yesus Adalah Satu Satunya Manusia Yang Mengatakan Dia Akan Disalipkan Dan Hari Ketiga Dia Bangkit Dan Ketiga Ciri Khas Kekrisnaan Ini Yang Tidak Ada Pada Nabi Nabi Yang Lain Ini Menjadi Sesuatu Keistimewan Kekrisnaan Berdiri Terus Sudara Sudara Siapa Pernah Mengatakan Kalimat Seperti Yesus Kristus Siapa Pernah Mengerjakan Pekerjaan Seperti Yesus Kristus Siapa Pernah Mengumumkan Dia Mati Dan Hari Ketiga Dia Bangkit Ini Kristus Saya Pertanya Pertanyaan Sangat Berbijaksana Dia Tidak Menolak Dia Tidak Mengejek Dia Tidak Melawan Apa Yang Dikatakan Oleh Seorang Namanya August Kong Dia Hanya Memberikan Ciri Khas Kekrisnaan Sudara Sudara Jikalau Kalimat Kalimat Perkataan Perkataan Yang Keluar Dari Orang Yang Agung Kita Ingat Bahkan Kita Satat Kita Hafal Kita Sampaikan Kepada Anak Cucu Kita Terus Sudara Sudara Itu Kalimat Kalimat Orang Dunia Yang Agung Siapa Mereka Mereka Orang Berdosa Terdapat Kalimat Keluar Dari Yesus Krisus Lain Dia Bukan Manusia Yang Dicipta Dia Adalah Allah Yang Mencipta Dia Adalah Dirinya Allah Sendiri Maka Tidak Salah Penulis Ibrani Mengatakan Jikal Suara Dari Manusia Kalau Kita Tolak Kita Tidak Bisa Luput Daripada Hukuman Dosa Apalagi Kesaksian Daripada Dia Sendiri Utusan Dari Tuhan Allah Kalau Sudah Berbicara Kepada Kita Kita Tidak Boleh Menginjak Injak Sudara Sudara Mengkutip Satu Ayat Daripada Satu Yohanes Fasan 5 Ayat 9 Jikal Kesaksian Manusia Kita Terima Kesaksian Allah Harus Kita Lebih Menerimanya Dan Kesaksian Daripada Allah Itu Ada Diberikan Untuk Anaknya Yang Tunggah Sudara Sudara This Is My Son The Beloved One Listen To Him Inilah Anakku Yang Kugasihi Dengarlah Olemu Akan Dia Dengarlah Dia Tidak Satu Orang Boleh Menghina Mengabaikan Atau Meringankan Kalimat Kalimat Dari Yesus Christ Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Seluruh Hidup Merupakan Puncak Dari Pengwahyuan Tuhan Tentang Segala Kebenaran Yang Perlu Diketahui Oleh Manusia Puji Tuhan Yesus Adalah Wujud Daripada Bijaksana Allah Yesus Adalah Sesuatu Wujud Daripada Kelimpahan Seluruh Rahasia Tuhan Allah Di Dalam Satu Pribadi Itu Manusia Mendapatkan Cahaya Sudara Sudara Dan Disini Kita Melihat Banding Dengan Musa Yang Menerima Torat Yesus Yang Memberikan Keselamatan Musa Yang Membawa Kira Ke Gunung Sinai Dan Yesus Terpaku Di Yerusalem Kita Melihat Ini Dua Cara Tuhan Menghadapi Manusia Tuhan Menghadapi Manusia Yang Berdosa Dengan Cara Adil Hukum Atau Dengan Kemarahan Tuhan Menghadapi Manusia Dengan Cara Mengampuni Mengasihi Menebus Jiwanya Menghapus Dosanya Inilah Dua Cara Dua Jalan Dari Tuhan Allah Mengwahyukkan Diri Sebagai Allah Yang Adil Dan Suci Allah Mengwahyukkan Diri Sebagai Allah Yang Murah Kasih Dan Penuh Keselamatan Sudara Sudara Kedua Cara Ini Adalah Cara Tuhan Menghadapi Manusia Dan Tuhan Pada Waktu Mengwahyukkan Diri Dia Mengwahyukkan Dulu Keadilan Baru Mengwahyukkan Cinda Kasih Urutan Ini Begitu Jelas Karena Perjanjian Lama Dulu Baru Disusun Perjanjian Baru Kenapa Perlu Urutan Ini Urutan Ini Membiarkan Kita Mengerti Anugerah Itu Bukan Cuma Cuma Anugerah Itu Bukan Sia Sia Anugerah Itu Bukan Boleh Kita Hina Sudara Sudara Karena Allah Itu Penuh Dengan Kemaraan Keadilan Kesucian Berarti Harus Ada Hukuman Dosa Harus Ada Kemarahan Terhadap Orang Berdosa Terlebih Tuhan Menyadakan Diri Sebagai Allah Yang Penuh Dengan Kasih Panjang Sabar Kemurahan Dan Penuh Pengampunan Dosa Sama Anugerah Ini Berarti Allah Juga Memberikan Kabar Kita Berkat Yang Cuma Cuma Bukan Sudara Sudara Anugerah Tuhan Itu Adalah Cuma Cuma Untuk Yang Menerima Tapi Tidak Cuma Cuma Kita Menerima Anugerah Tuhan Cuma Cuma Benar Tetapi Yesus Krisus Tidak Mati Begitu Saja Yesus Mati Menanggung Dosa Menerima Hukuman Menerima Segala Keadilan Allah Yang Mengganti Engkau Dan Saya Dia Yang Membayar Harga Kadang-kadang Kalau Saya Lihat Orang Ini Mengatakan Salah Kalimat Dengan Senang Saya Sedih Kalau Orang Kita Kesitu Tidak Usah Bayar Tidak Usah Bayar Saya Sedih Dengan Itu Karena Dia Tahunya Mau Bonus Maunya Gracia Maunya Sesuatu Yang Tanpa Bayar Senang Itu Jiwa Anak Sudara Sudara Semua Yang Disebut Tidak Usah Bayar Ada Orang Yang Bayar Ini Harus Engkau Engkau Enak Ya Tidak Usah Bayar Bagi Engkau Enak Bagi Yang Bayar Tidak Enak Karena Mengasih Engkau Dia Bayar Supaya Kamu Tidak Usah Bayar Saya Tahu Ini Semua Orang Tua Kedudia Setengah Mati Supaya Anak Enak Tapi Anak Enak Itu Bukan Supaya Dia Memanggap Dia Patut Enak Dia Ingat Orang Tua Susah Payah Setengah Mati Untuk Supaya Dia Enak Kita Yang Dulu Miskin Dulu Susah Sekali Sekarang Kita Melihat Anak Kita Sekolah Di Luar Negeri Mereka Saya Hajar Supaya Mereka Harus Susah Harus Tanggung Jawab Tapi Kita Masih Bisa Kirim Uang Kepara Mereka Dulu Kita Tidak Demikian Uang Saku Tidak Ada Saya Masih Ingat Adik Saya Itu Ambil Uang Bawa Uang Sekolah Bayar Akhirnya Waktu Ditage Dia Cari Tidak Ada Itu Mama Saya Kerja Setengah Mati Mendapatkan 10 Rupiah Supaya Bisa Bayar Uang Sekolah Di SD Waktu Dia Taruh Di kantong Guru Bila Sudah Bawa Uang Hari Ini Sudah Mana Waktu Dicari Tidak Ada Kenapa Kantongnya Lubang Itu Celananya Orang Miskin Ada Lubangnya Uang Yang Setengah Mati Dicari Jatuh Dari Lubang Itu Lalu Engkau Tidak Boleh Sekolah Hari Ini Belum Bayar Pulang Adik Saya Pulang Besok Bawa Uang Pergi Sekolah Waktu Mama Tanya Kenapa Engkau Pulang Karena Tidak Bayar Saya Kasih Uang Kenapa Tidak Bayar Saya Taruh Di kantong Yang Ada Lubang Lalu Uang Itu Ilang Saya Tidak Boleh Sekolah Suruh Pulang Kita Tahu Dulu Bagaimana Tulis Surat Telepon Kirim Inilah Anak Sekarang Orang Yang Tidak Pernah Susah Mau Apa Orang Yang Tidak Bagaimana Mengerti Sifat Kemanusiaan Sudara Setiap Kalian Saya Dengan Enak Free Ada Pendeta Yang Bila Tulis Surat Saja Ke Amerika Orang Amerika Ada Uang Kasih Kita Free Saya Dengan Pendeta Pikir Begini Cara Begini Ini Jiwanya Adal Jiwa Yang Belum Beres Kenapa Kita Tidak Bisa Memberikan Sumbangsi Kenapa Kita Tidak Bisa Memberikan Uang Untuk Mendukung Sekolah Artiologi Di Amerika Sudara Sudara Saya Kadang-kadang Rasa Malu Orang Indonesia Ikut Kebaktian Naim Mercedes Tapi Pendeta Tanya Keluar Negeri Minta Beasiswa Sudara Beres Banyak Yang Tidak Beres Taunya Free If Something Free For You Not Free For Those Anugerah Tuhan Cuma Cuma Tapi Anugerah Tuhan Secara Cuma Cuma Tiga Bersaya Sudah Pernah Ditanggung Lalu Yusuf Kristus Secara Membayar Harga Yang Berat Selalu Ingat Kalau Engkau Mendapatkan Anugerah Cuma Cuma Ada Orang Lain Yang Bayar Ada Yang Bila Saya Bisa Bayar Tiga Juta Waktu Ditage Cuma Kasih 500 Ribu Karena Kalau Bisa Free Lebih Baik Jadi Bukan Tidak Bisa Bayar Cuma Tidak Suka Bayar Bukan Tidak Bisa Kasih Tapi Tidak Biasa Kasih Nah Itu Satu Jiwa Kalau Bisa Ambil Orang Lain Punya Saya Tidak Bayar Selalu Ambil Orang Lain Itu Jiwa Tidak Baik Kita Harus Belajar Bagaimana Melunaskan Kewajiban Bagaimana Memberi Orang Lain Bagaimana Menolong Selama Pelayanan Saya Terus Berusaha Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Sudara Sudara Tidak Tau Kesulitan Saya Berapa Besar Kadang-kadang Saya Mengatakan Jalankan Ini Kerjakan Ini Setiap Konser Tidak Pernah Ambil Kas Gereja Setiap Seminar Setiap Pergi Keluar Negeri Semua Ambil Kas Gereja Sudara Sudara Membiasakan Bagaimana Menemukan Sesuatu Perjuangan Antara Membayar Korban Dan Mendapatkan Anugerah Dari Tuhan Dan Saya Bersyukur Tuhan Ada Orang Mengerti Sekali Pelayanan Saya Ada Orang Sama Sekali Tidak Mengerti Sudara Sudara Selama Saya Hidup Saya Membawa Doktrin Kembali Kepada Doktrin Yang Baik Expository Kembali Kepada Yang Baik Hidup Gerejawi Kembali Yang Benar Teologi Kembali Kepada Yang Benar Musik Kembali Kepada Yang Benar Segala Sesuatu Benar Itu Namanya Reform Dan Ini Pengaruhnya Terus Menerus Setelah Saya Mati Saya Harap Banyak Orang Melihat Semangat Dan Cara Kerja Yang Demikian Bersandar Kepada Tuhan Banyak Hal Yang Saya Tidak Sempat Membicarakan Satu Bersatu Sudara Tuhan Mau Kita Bersaksi Seperti Ini Apalagi Kita Sudah Dengar Terus Firman Firman Biar Kita Betul Menjalankan Dengan Baik Sudara Sudara Katakan Yang sudah Dikatakan Manusia Kita Jangan Tolak Apalagi Yang Dari Tuhan Nah Minggu Ini Peringatan Yang Lain Memberikan Janji Yang Baru Lagi Satu Kali Lagi Dia Akan Menggoncangkan Bukan Menggoncang Bumi Ini Tapi Menggoncangkan Yang Di Atas Sudara Sudara Sehingga Kita Akan Mendapatkan Bukan Bumi Ini Tergoncang Langit Ini Tergoncang Lalu Sesudah Itu Mendapatkan Bungi Dan Langit Yang Baru Yang Tidak Tergoncang Untuk Selama Lamanya Sudara Sudara 2400 Tahun Yang Lalu Plato Mengatakan Sesu kalimat Yang Saya Sangat Kagum Dia Mengatakan Bolehkah Kita Menemukan Yang Abadi Di Tengah Tengah Dunia Yang Sementara Ini Bolehkah Kita Menemukan Yang Tidak Berubah Di Tengah Dunia Berubah Ini Bolehkah Kita Menemukan Yang Tetap Di Atas Dunia Yang Tidak Tetap Ini Jawaban Plato Ada Tidak Dunia Ini Hanya Bisa Menyodorkan Kita Yang Berubah Yang Tidak Tetap Yang Akan Rusak Yang Sementara Tak Mungkin Di Dalam Kesementaraan Mempunyai Kemungkinan Kekalan Tak Mungkin Di Dalam Perubahan Mempunyai Dasar Tidak Perubahan Hasil Daripada Yang Berubah Kekal Tidak Mungkin Keluar Daripada Yang Sementara Wah Saya Pikiran Itu 2400 Tahun Yang Lalu Sudah Begitu Tajam Dan Pikiran Itu Hanya Semacam Refleksi Terhadap Apa Yang Sudah Tuhan Cipta Sehingga Setelah Mengajar Filsafat Berpuluh Puluh Tahun Saya Berkata Sudara Tidak Ada Ajaran Manusia Yang Lebih Tinggi Dari Firman Orang Grika Membedakan Dua Macam Pandangan Untuk Memberikan Interpretasi Di dalam Kosmologi Jadi Dunia Ini Sebenarnya Bergerak Atau Tidak Kalau Dunia Bergerak Engkau Bila Gerak Itu Gelaknya Apa Satu Adil Mengatakan Geraknya Gerak Fenomena Gerak Kejala Saja Yang Sesungguhnya Tidak Bergerak Jadi Kalau Kita Melihat Orang Berubah 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 Sekarang Orang Itu Sudah Lebih Baik Sikap Nyatok Lebih Baik Sifat 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 Luarnya Baik Tapi Dalam Lebih Keras Hati Hati Orang Yang Kelihatan Lembut Luar Lembut Dalam Keras Luar Biasa Orang Yang Kelihatan Keras Luar Keras Mungkin Dalam Lembut Sekali Jadi Waktu Pacaran Jangan Terlalu Cepat Lihat Sesuatu Atau Sifat Atau Karakter Engkau Seneng Langsung Yang Kekira Orang Itu Begitu Tidak Banyak Perempuan Yang Kelihatan Lembut Kalau Waktu Meledak Mirip Pompatum Sudara-sudara Waktu Laki-laki Yang Keras Kali Hatinya Kadang-kadang Disentuh Seperti Kerupuk Langsung Patah Manusia Di Luar Dan Dalam Lain Jadi Gerika Mengatakan Dunia Ini Kalau Bergerak Yang Bergerak Di Luarnya Dalam Tidak Bergerak Itu Disebut Adalah Filosofi Of Being Tapi Semacam Lagi Mengatakan Tidak Di luar Engkau Kelihatan Tidak Bergerak Dalam Gerak Terus Itu Namanya Filosofi Becoming Kalau Sudara Sekarang Menemukan Atom Engkau Membesarkan Sampai Seratus Juta Kali Besarnya Atom Yang Sangat Kecil Sudara-sudara Kelihatan Tidak Bergerak Tapi Di Dalam Itu Ada Nuklir Ada Itu Nitron Yang Terus Berputar Tidak Habis Jadi Yang Mana Benar Memang Kita Sulit Maka Pelaton Menggabungkan Yang Bergejala Gerak Sama Tidak Bergerak Lalu Dia Mengatakan Di Dalam Dunia Penuh Gerak Ini Tak Mungkin Ada Sesuatu Dasar Yang Tidak Gerak Di Dunia Sementara Tak Mungkin Mengandung Yang Tidak Sementara Nah Disini Sudara-sudara Alkitab Tidak Mengfihak Filosofi Of Being Juga Tidak Memfihak Filosofi Becoming Karena Alkitab Dengan Jelas Memberikan Sesuatu Kaitan Antara Yang Becoming Sama Being Yaitu Dunia Yang Dicipta Dan Alah Sang Pencipta Sudara-sudara Dunia Yang Dicipta Adalah Dunia Bergerak Alah Yang Mencipta Adalah Alah Yang Tidak Bergerak Semua Satu Dua Tiga Dunia Yang Dicipta Adalah Dunia Yang Bergerak Alah Yang Mencipta Adalah Alah Yang Tidak Bergerak Dunia Yang Dicipta Adalah Dunia Yang Tidak Sempurna Alah Yang Mencipta Adalah Alah Yang Sempurna Dulu Yang Dicipta Adalah Dunia Yang Sementara Alah Yang Mencipta Adalah Alah Yang Kekal Nah Kalau Pengertian Iman Kristen Engkau Jelas Sebenarnya Engkau Jauh Lebih Pinter Daripada Filosof Filosof Di Dalam Menemukan Kebenaran Yang Langsung Diwahyukan Oleh Tuhan Yang Kebenaran Itu Sendiri Sudah Suha Sekalian Di Dalam Dunia Yang Kelihatan Di Dunia Yang Berobah Di Dunia Yang Bergoncang Di Dalam Dunia Yang Sementara Mungkinkah Kita Mendapatkan Sesuatu Substansi Yang Tidak Berobah Yang Tidak Bergoncang Yang Kekal Sampai Selama Lamanya Mungkin Tidak Jawaban Pelatuh No Yes It is Possible Mungkin Manusia Mungkin Mendapatkan Yang Kekal Yang Tidak Berobah Yang Tidak Bergoncang Selama Lamanya Dimana Di Ayat Ini Sekali Lagi Dia Bukan Hanya Menggoncang Bumi Ini Langit Pun Digoncang Nah Sudara Sudara Konsep Sebelum Berkembang Disini Diwayukan Dari Tuhan Dicata Fasa 12 Ayat Satu Pun Sudah Fasa Satu Sudah Mengandung Ayat Ini Langit Dan Bumi Akan Digulung Seperti Kitab Yang Tidak Dipakai Lagi Digurung Disimpan Digudangkan Tetapi Umur Dari Kristus Usia Tahun Daripada Sang Anak Adalah Selama Lamanya Sudara Sudara Kita Sudah Tiga Tahun Membahas Ibrani Mungkin Sudara Fasa 12 Sudah Lupa Fasa 11 Fasa 13 Lupa Fasa 12 Fasa 11 Lupa Fasa 10 Seperti Monyet Yang Memetik Buah Buahan Waktu Saya Masih Muda Saya Dengar Seorang Pendeta Monyet Kalau Naik Di Pohon Petik Buah Sudah Petik Taruh Dimana Tidak Ada Kantong Dia Taruh Sini Sudah Taruh Sini Lalu Dia Petik Lagi Kedua Waktu Petik Kedua Taruh Mana Tetap Taruh Sini Lalu Kedua Masuk Kesatu Ilang Sudah Kedua Masuk Ketiga Petik Lagi Taruh Sini Lalu Kedua Ilang Lagi Itulah Cara Kamu Dengar Kotbah Sudah Sudah Dengar Kotbah Hari Ini Lupa Minggu Lalu Dengar Kotbah Depan Lupa Hari Ini Maka Saya Harus Ingatkan Kembali Ayat Ini Arti Sebenarnya Bibitnya Sudah Fasal Satu Mari Kita Kembali Untuk Mengenang Sudah Pernah Mendengarkan Kotbah Fasal Satu Sudah Sudah Ibrani Fasal Satu Mari Kita Membaca Bersama Sama Ibrani Fasal Pertama Kita Mendapatkan Bersama Sama Kita Membaca Dari Ibrani Fasal Pertama Kita Membaca Bersama Sama Dari Ayat Yang Kesepuluh Dan Dua Sampai Kedua Semua Satu Dua Tiga Dan Pada Mulayanya Tuhan Engkau Telah Meletakkan Dasar Bumi Dan Langit Adalah Buatan Tangan Semuanya Itu Akan Binasa Tetapi Engkau Tetap Ada Dan Semuanya Itu Akan Menjadi Usang Seperti Pakaian Seperti Jubah Akan Engkau Gulungkan Mereka Dan Seperti Persalinan Mereka Akan Diubah Tetapi Engkau Tetap Sama Dan Tahun Tahunmu Tidak Berkesudahan Sudara-sudara Langit Dan Bumi Semua Akan Digulung Seperti Pakaian Seperti Buku Yang Lama Tetapi Engkau Tetap Untuk Selama-lamanya Engkau Engkau Tetap Ada Engkau Tetap Sama Tahun-tahun Tidak Berkesudahan Nah Ini Kunci Untuk Mengatasi Kunci Untuk Melampaui Keterbatasan Filsafi Gerika Yang Membedakan Filosofi Becoming And Filosofi Being Sudara-sudara Orang Kristen Lebih Mengerti Di dalam hal ini Bahwa Yang Dicipta Berubah Yang Dicipta Sementara Yang Dicipta Kontingen Tapi Yang Mencipta Tidak Berubah Yang Mencipta Kekal Yang Mencipta In Kontingen Saya Menjelaskan Yang disebut Kontingen Berarti Mendadak Ada Mendadak Tidak Ada Boleh Ada Boleh Tidak Ada Ada Kalahnya Ada Ada Kalahnya Tidak Ada Itu Kontingen Misalnya Stephen Tong 70 tahun Yang Lalu Tidak Ada 62 Tahun Yang Lalu Lahir Berapa Tahun Lagi Mungkin Tidak Ada Lagi Jadi Sejarah Ada Namanya Stephen Tong Yang Pernah Ada Lalu Tidak Ada Yang Dulu Tidak Ada Akhirnya Menjadi Ada Ada Menjadi Tidak Ada Kadang-kadang Enggak Aduh Orang itu Mati Iya Dia Mati Loh Kemarin Masih Ada Kok Kemarin Masih Ada Sebelum Mati Satu detik Masih Ada Bukan Kemarin Masih Ada Dia mati Tahun Lalu Baru Lihat Aduh Tahun Lalu Dia Sekarang Mati Nyonya Jangan Bila Tahun Lalu Tadi Lihat Sekarang Tidak Ada Jadi Tidak Ada 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 Mendadak Ada Mendadak Tidak Ada Kontingen Tadi Tidak Ada Sekarang Ada Besok Tidak Lagi Kontingen Yang Kontingency Sifat Berada Yang Tidak Tetap Atau Secara Kebetulan Tidak Sudara Sudara Dunia Ini Penuh Dengan Eksistensi Kontingen Engkau Datang Sebelum Engkau Mati Anak Datang Sebelum Anak Mati Cucu Datang Jadi Setiap Orang Kontingen 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 Sudara Sudara Ada Satu Yang Tidak Kontingen Harus Ada Tetap Ada Selama Malamnya Ada Sampai Kekal Ada Sebelum Ada Segala Sesuatu Ada Dia Sudah Ada Segala Sesuatu Sudah Habis Tidak Ada Siapa Dia Tuhan Itu Namanya Incontingen The Incontingency Of Exist Of God Is Superior Than All Contingen Being Created By Him Jadi Allah Yang Mencipta Incontingen Kita Yang Dicipta Kontingen 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 Kita Ini Sementara Ada Sementara Tidak Allah Terus Ada Sampai Selama Tapi Tidak Diri Kita Yang Sementara Ada Sementara Tidak Ada Apakah Kita Mempunyai Pengharapan Ada Harapan Apa Berdasarkan Kita Manusia Kalau Bukan Manusia Tidak Ada Pengharapan Binatang Tidak Pernah Mempunyai Pengharapan Binatang Tidak Pernah Mempunyai Pengertian Konsep Sejarah Sejarah Binatang Itu Ada Binatang Yang Bersejarah Berkonsep Sejarah Tidak Ada Jadi Konsep History History Minded Itu Menyangkut Kekekalan Agustinus Mengatakan Dua Hal Satu Hal Mengenai Lupa Kalau Lupa Yaitu Lupa Kenapa Lupa Kau tahu Lupa Ayo Gue Lupa Lalu Kau tahu Lupa Lupa Itu Lupa Kalau Lupa Kau tahu Lupa Jadi Lupa Berarti Aku Lupa Sesuatu Yang Dulu Aku Ingat Sekarang Engat Itu Namanya Lupa Aku Sekarang Sadar Aku Dulu Pernah Ingat Tapi Sadar Sekarang Ingat Nggak Ada Itu Namanya Lupa Jadi Dia Melupa Masih Ada Ingatan Dia Melupa Masih Ada Kesadaran Kesadaran Engkau Sedang Tidak Ingat Apa Yang Engkau Pernah Ingat Semua Satu Dua Tiga Lupa Berarti Sadar Sesuatu Yang Engkau Pernah Ingat Tapi Sekarang Tidak Ingat Ayo Kalau Engkau 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 Sudah Engkau 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 Kenapa Lupa Itu Gua Lupa Kalau Gua Lupa Berarti Gua Sadar Gua Lupa Kalau Gua Sadar Lupa Berarti Berarti Saya Sadar Saya Pernah Ingat Kalau Saya Ingat Sekarang Tidak Lupa Berarti Saya Belum Lupa Kalau Saya Masih Mempunyai Konsep Lupa Masih Tidak Ingat Masih Tidak Sadar I Conscious What I Conscious Memori Hilang Memori Itu Namanya Lupa Maka Dia Melalui Ingatan Berarti Kita Berkait Dengan Kekekalan Ini Tidak Pernah Ada Sebelum Agustinus Agustinus Mengatakan Karena Saya Mempunyai Satu Insting Mempunyai Satu Kemampuan Untuk Ingat Berarti Ingat Itu Menjadikan Saya Kait Dengan Kekekalan Ini Kait Dengan Kekekalan Saya Lihat Agustinus Cuma Bicara Separuh Separuh Yang Lain Saya Bicara Ingat Itu Untuk Yang Lalu Harap Itu Untuk Yang Belum Datang Ini Tidak Dibicarakan Oleh Agustinus Sudara Memori Is For Past Only Hope Is For Future Jikal Saya Hanya Mempunyai Kaitan Kekekalan Dibuktikan Oleh Saya Mempunyai Kapasitas Memori Saya Bisa Ingat Saya Harus Mengkaitkan Kekekalan Dengan Saya Karena Saya Bisa Mengharap Sekarang Dengar Kalimat Di bawah Jiwa Manusia Bisa Nolak 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 Itu Membuktikan Kita Tidak Teriket Ke Kekinian Kita Tidak Teriket Oleh Kekinian We are Not Bounded We are Not Limited In The Presence Only Maka Sekarang Saya Berada Di Sini Ini Kini Ini Kekinian Saya Dibuang Kusah Nah Saya Kok Didorong Kesini Saya Ingat Dulu Dulu Waktu Saya Pacaran Dulu Waktu Saya Di Wisudan Dulu Waktu Saya Papa Masih Ada Waktu Saya Lihat Kebelakang Saya Lepas Dari Kini Saya Lihat Kebelakang Jiwa Saya Menikmati Sejarah Nah Ini Tidak Ada Bina Binatang Binatang Hanya Insting Tentang Hal-hal Kecil Tetapi Insting Manusia Tentang Ingatan Dan Kaitan Dengan Sejarah Begitu Limpah Sampai Engkau Bisa Mempelajari Hal-hal Ribuan Tahun Yang Lalu Mengapa Abad Ke-20 Bisa Belajar Pelatuh Mengapa Sudah 2002 Masih Bisa Mengingat Akan Confucius Mengapa Karena Itu Kapasitas Yang Disebut Oleh Augustinus I Have The Memory The Memory Cause Me To Think And To Recall Saya Bisa Ingat Saya Bisa Mengingat Kembali Waktu Ingat Kembali Engkau Noleh Kebelakang Engkau Lepas Daripada Kekinian Lepas Daripada Ikatan Kekinian Engkau Bebas Bebas Daripada Bebas Daripada Ikatan Waktu Sudara Sudara Bebas Bukan Dari Penjara Baru Bebas Bebas Bukan Daripada Hutang Baru Bebas Bebas Daripada Ikatan Waktu Itu Mending 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 Kekalan Maka Musik Penting Karena Di dalam Musik Engkau Lupa Waktu Di dalam Musik Engkau Menikmati Kekalan Nanti Saya Memberikan Pelajaran Sedikit Ini Original Tidak ada Di buku Apapun Sudara Sudara Musik Membawa Kita keluar Daripada Ikatan Waktu Untuk Menikmati Kekalan Mari kita Menyanyi Amen 1 2 3 Ada Yang hitung Berapa Detik Ada Yang hitung Semua Hitung Ada Jangan Coba 1 2 3 Amin 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 23 kan Ya 23 Sekarang Jangan Pakai Musik Cuma Pakai Suara Amin Sama Sama Tapi Tidak Pakai Musik 1 2 3 Amin 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 Sama You surpass the procedure of time. You're not bound by time. Tahu tidak? Maka musim penting. Besok di surga, Tidak usah khotbah. Musik terus. Yang nyanyi falas awas lu. Sudah-sudah. Yang tidak suka ikutku, tidak suka nyanyi. Besok di surga. Kamu kesepian. Semua orang nyanyi, kamu disinu melongo terus. Mulai hari ini belajar musim baik-baik. Sudah-sudah. Musim melampaui waktu. Dengan nyanyi amin, tidak pakai nada. Enggak kayak orang gila ini. Lalu, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Pulanglah. Apa ini disini? Kenapa? Karena tidak ada nada. Tidak ada musik. Jadi time is torturing. Enggak tidak pakai musik. Waktu menjadi menyiksa. Terus menyiksa. Amin Aduce panjangnya Pulang sudah Sudara-sudara Kita lebih nyanyi sekali lagi Pake musik Satu, dua, tiga Amin 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 Gila gak? Lagilah Tidak rasa gila Tidak rasa sepi Tidak rasa Tidak ada rasanya Rasa enak Kenapa? Kekekalan masuk Untuk menguasai waktu Sudara-sudara Binatang tidak ada Manusia mempunyai kekekalan Dari mana tahu? Pertama Jiwa yang kau menoleh ke belakang Engkau menemukan Sejarah Jiwamu yang menoleh ke depan Engkau menemukan Hari depan Jadi Future and past Itu terbentuk Intermovement In the continuity of time Tapi time itself is limited Maka kekekalan Kalau sudah bergabung Dengan kesementaraan Maka kita berada Dengan kenikmatan kekekalan Sudara-sudara Kita melihat ke depan Apa yang menjadi substansi Yaitu Pengharapan Kita melihat ke belakang Apa yang menjadi Sesuatu dasar Ingatan Itu sebab Untuk Dengar baik-baik Untuk hari depan Engkau mempunyai Ingatan yang beres Kerja baik-baik Jangan sembarang Mencemarkan Pikiranmu Otakmu Jiwamu Karaktermu Kelakuanmu Mulutmu Dan tangan kakimu Memory Tell something Memory Memory So important Memory Is one part of the creativity In the eternity Sudara-sudara Agustinus mengatakan Kekekalan tergabung Di demingatan Melalui ingatan Membuktikan kita Mempunyai kekekalan Saya waktu membaca Setelah saya Mbakya bilang Agustinus Ia hanya membicara Separuh saja Mari kita kembali Ke Alkitab Pengharapan Menyusun ulang Menyambung Kekekalan Menuju ke Kesempurnaan Itu sebetulnya Akhidab Mengatakan Tendang kekekalan Bukan sebetulnya Membawa kita Kepada ingatan Yang dulu Khususnya Reform Theology Predestinasi Tapi tidak cukup Kita mengetahui Ekskatologi Engkau tahu Yesus Kristus datang Waktu Yesus datang kembali Waktu sudah selesai Maka hari Yesus datang No more time Time is finished Kita transfer Kedalam kekekalan Yang disetiakan Disini katakan Sekali lagi Saya akan menggoncangkan Bukan hanya Menggoncangkan bumi Bahkan langit pun Akan kugoncangkan Supaya apa Supaya orang Kristen tahu Dunia sekarang Langit lama Bumi lama Bukan rumah kita Rumah kita akan disediakan Dalam langit baru Bumi baru Sesuatu kekekalan Akan dimiliki oleh kita Dunia ini beserta Sekarang Nafsu duniawi Akan binasa Hanya mereka Yang menjalankan Kehendak Allah Bagaimana Kekal selama-lamanya Puji Tuhan Ayat ini tersisip Di tengah-tengah Sesuatu peringatan Dan firman Tuhan Jangan kita buang Dan didiakan Sesuatu cara Melayani yang terbaik Untuk Tuhan Bagaimana Puji Tuhan Kiranya Tuhan memberikan Kekuatan kepada kita Hidup Menghadapi Sesuatu rencana Kekekalan Dari Tuhan Kita bersama-sama berdiri Kita membaca Ayat ini Sekali lagi Saya membaca 25 Sudara membaca Ayat ke 26 Janganlah Supaya kamu Jangan menolak dia Yang berfirman Seperti kalau mereka Yang menolak dia Yang menyampaikan Firman Allah di bumi Tidak luput Apalagi kita Jika kita Berpaling dari dia Yang berbicara Dari surga 26 Semua membaca Waktu itu Suaranya Menggoncangkan bumi Tetapi sekarang Ia memberikan janji Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ungkapan Satu kali lagi Menunjuk kepada Perubahan Pada apa yang Dapat digoncangkan Karena Ia dijadikan Supaya tinggal tetap Apa yang Tidak Tergoncangkan Satu terjemahan lain Bukan bumi saja Langit juga Saya akan menggoncangkan Supaya yang bergoncang Berubah Menjadi kekal yang Tidak bergoncang Kita berterima kasih Kepada Tuhan Mari kita semua Tunjuk kepala Kita berdoa Berbuka suara Semua berdoa Untuk iman Kerohan yang kita Masing-masing Berdoa untuk Pengertian Berdoa untuk Cinta kasih Kepada Tuhan Dan manusia Berdoa untuk Kita pengharapan Yang kekal Tuhan akan Menggoncangkan Semua yang Dicipta ini Dan memberikan Mengkaruniakan Yang kekal Kepada orang yang Menjalankan Kehendak Tuhan Biar kita Menjadi orang Seperti itu Menikmati Kekekalan Mari kita berdoa Semua Buka suara Berdoa Semua berdoa Bapak di dalam Surga kami Berterima kasih Untuk apa yang Sudah kami Dengar Dan apa yang Sudah kami Terima Apa yang Sudah Tuhan Janjikan Tidak akan Menjadi Siasa Kami berterima Kasih Kira engkau Sendir bekerja Di tengah kami Engkau Tidak Mendingarkan Kami Engkau Menyatakan Kuasa Dan kemuliaan Kepada kami Berkati kami Masing-masing Kami Berterima kasih Kami Bersyukur Kami Menyerahkan Diri kami Iman kami Keruan Kami Karakter kami Di tengah Tuhan Kira engkau Sendir bekerja Di tengah kami Engkau Tidak Membiar kami Berkati kami Masing-masing Kami Berterima kasih Kami Bersyukur Kami Serahkan Semua ini Kedalam Tangan Tuhan Nyatakan Kuasa Dan kemuliaan Di tengah kami Dalam nama Yesus Kristus Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati